Halo guys, di kesempatan kali ini gue akan berbagi tips ya tapi ini tips versi gue dan gue buat video ini gak ada tujuan lain cuma pengen berbagi sharing aja buat teman-teman semua pengundang GSX yang pasti pusing karena saya paling ganti kenal pot racing pasti di RPM perang lebih 2000 itu pasti berbet ya seakan-akan berbet banyak sekali di facebook itu nanyain gimana bang caranya agar gak berbet dan jujur aja gue sempat ganti kenal pot beberapa kali ya dan gak menemukan solusi tapi ternyata di kali ini kenal pot yang gue pakai sekarang gue bisa menemukan solusi gimana caranya mengatasi berbet di RPM perang lebih 2000 nah disini gue akan bagikan share ke kalian ya gue akan share ke kalian tapi ini sekali lagi ini tips versi gue kalau teman-teman yang lain mungkin yang sudah menemukan caranya mungkin beda ya gak apa-apa sih ya yang namanya ilmu ya kan tapi yang pengen tahu gimana cara gue mengakali hal tersebut silahkan kalian tonton video lengkapnya setelah oke oke so tonton sampai selesai ya oke langsung aja kita fokus pada kenal potnya gue akan berbagi pengalaman gimana cara gue mengatasi berbet ketika kita ganti kenal pot racing di RPM 2000 nah disini kebetulan gue malah menemukan kenal pot yang murah ya gak mahal gue sebelumnya udah pernah ganti beberapa kenal pot racing ya tapi masalahnya tetap sama nah kebetulan pas gue ganti ini gue melakukan sedikit eksperimen dan ternyata gue menemukan settingan yang pas dan gak merebut sama sekali justru ini kenal pot yang murah jadi kenal pot itu gak harus mahal gak harus original ya karena kita berkaca pada kapasitasnya ya kecuali kalau kamu memang kapasitasnya memang di sirkuit yang mungkin harus kenal pot mahal yang bisa mengeluarkan pembakaran yang besar sehingga mengoptimalkan lari motor kamu ya kamu harus pakai kenal pot yang bener-bener premium tapi kalau pemakaian sehari-hari yang penting nyaman kalau gue karena gas ini agak unik dia kalau gak ini ya berebet gitu kalau gak pakai kenal pot ori dia pasti berebet nah caranya disini gue akan berbagi yaitu gue mengakalinya yaitu dengan gue pakai header kenal potnya yang ada sensor O2 nya gue pakai pipa kunyaknya kenal pot bawaan yaitu kenal pot bawaannya kayak gini jadi gue potong ya biasanya kalau kenal pot racing yang apalagi yang lokal ya ada sambungan disini satu sama disini biasanya antara silinser sama headernya ini dia ada sambungan lagi satu disini jadi sambungannya dua nah dari sambungan yang paling atas ke mesin yang dapat mesin yang ada sensor O2 nya itu gue pakai pipa dari kenal pot original gue potong tapi kalau kalian sayang ya kalian beli aja kenal pot original yang second yang second yang murah yang ada yang jual banyak second itu kalian ambil aja kalian potong pipanya kalian sambung disini kalian kasih shock nah karena kenapa? karena alasan gue yang pertama silindernya itu diameternya beda silinder kenal pot bawaannya kecil tapi biasanya kalau kalian pakai kenal pot race ininya besar gitu jadi gua mengakalnya disitu jadi disini gua shock ya tengah gua kasih shock gitu diakalin sedikit biar kenceng oke kemudian ini gua pakai bukan bawaannya nobi bukan tapi ini dulu bekasnya proliner ya gua pakai dan proliner itu lokal bukan original ya kemudian ya kemudian gua disini gua shock dan gua pasangkan dengan silindernya punya nobi nobi new ya kenal pot ini murah guys tapi gak tau kenapa gua malah menemukan solusi berikutnya pakai kenal pot ini jadi ya gua pakai kenal pot ini dan tampilannya sih lumayan ya lumayan cc lah ya walaupun lokal tapi dia originalnya dan lokal tampilannya lumayan bagus dan itu yang pertama ya langkah langkah yang pertama ya tips yang pertama yang gua lakukan kemudian yang kedua itu disini guys disini guys disini nah ini di db killer ya kenal pot ini kalau db killernya gua lepas dia pasti masih berebet ya tapi kalau dipasang itu berebetnya hilang nah kasus yang sama dengan kenal pot pro laner gua kasih db killer itu masih berebet nah tapi kalau ini gua kasih db killer berebetnya hilang sama sekali tapi kalau ini gua lepas ya db killernya gua lepas berebetnya masih ada gak bisa hilang nah ternyata setelah setelah gua liat-liat ternyata db killernya yang gua buat yang dipro laner sih gua buat sendiri gua modifikasi sendiri ternyata beda nah db killernya dia ini pipanya yang masuk kesana itu dia tumpul apa namanya gak lubang jadi dia apa mampet gitu pipanya gak lubang dan lubangnya cuman di kanan kiri aja di kanan kiri db killernya aja nah perkiraan gua jadi apa power yang dihasilkan dari kenal pot itu gak loss langsung keluar tapi dia ketahan dulu db killernya nah itu mungkin prinsip yang sama yang dipakai dengan kenal pot originalnya itu analisa sederhana gua sih ya tapi faktanya gua gak tau dan gua gak mau so tau intinya kenal pot ini gua pakai kenal pot nobi ini gua pakai db killernya dia yang notabene pipanya dia mampet ya tumpul gak lubang bagas kesana ya itu berbetnya hilang sama sekali tapi kalau ini gua ambil itu berbetnya masih ada gitu nah jadi kuncinya kuncinya intinya kalian samakan aja diameter header pipanya ya dengan kenal pot ori kenal pot ori itu kan kecil headernya nah dari header lari kesini nah dari sini outputnya kalian pun juga harus menyamakan dari sistem kenal pot aslinya gitu jadi ini pakai diameternya lebih kecil caranya pakai pakai db killer dan db killernya pakai pupanya lu pakai pupa yang mampet yang tumbul jangan langsung lubang loss jadi dengan cara seperti itu yang gua temukan motor ini gak berbet kenal pot ini gak berbet rpm 2000 lancar lancar banget ya tapi ya itu suaranya adem ya kalian gak bisa ngejar suara garang tapi kalau ini dilepas wah suaranya ngebas banget garang banget racingnya tapi kalau ini dipasang itu suaranya diadem tapi berbetulnya hilang nah itu sih tips dari gua solusi dari gua kalau mau kalian coba silahkan nah sekarang kita cek soundnya kita cek soundnya kita coba di rpm 2000 ya biar kalian tau ya sini bu nah ini rpmnya lihat ini gue akan coba nanti di rpm 2000 ya coba kalian lihat apakah berbet apakah berbet atau enggak kalian nanti lihat sendiri gue coba nah ini rpm 2000 gue tahan di rpm 2000 gak berbet sama sekali nah ya ini 2000 2000 tanpa merebet sama sekali oke jadi di angka 2000 gue pastikan aman nah untuk cek soundnya nah untuk cek soundnya cek soundnya kalau kalian pakai bener oke itu tadi ya suaranya jadi suaranya jadi lebih adem kekurangannya itu suaranya lebih adem tapi kelebihannya kalian gak akan di omeli tetangga karena suaranya emang lebih adem dan insyaallah aman dari razia gitu ya jadi oke itu tadi yang bisa gue share buat kalian yang bisa gue bagikan buat kalian semoga saja bisa bermanfaat kalian silahkan explore silahkan kalian tetapkan di motor biasa kalian oke sampai ketemu lagi di konten video berikutnya gue bener pamit bye bye